Kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Kembali lagi kita mengungkapkan misteri Ratu Adil Dimana Ratu Adil ini ternyata adalah Raja Paranormal Pasti kalian belum tahu bahwasannya ternyata Ratu Adil adalah Raja Paranormal Dimana ini sudah sangat jelas terdapat di dalam ramalan Jayabaya yang legendaris dan misterius Dimana Jayabaya sendiri menggunakan ilmu meripat sewu untuk membuat ramalannya Dimana ilmu meripat sewu ini adalah ilmu yang dapat mengetahui masa lalu, masa sekarang, dan masa depan Dan ternyata Ratu Adil adalah Raja Paranormal Hal ini dapat dikutip di dalam ramalan Jayabaya juga Dimana sudah sangat jelas bahwasannya Ratu Adil juga seorang pinitua atau paranormal Ini terdapat di dalam jangka Jayabaya atau ramalan Jayabaya Yang pertama di dalam ayat ini Masih muda dipanggil orang tua Orang tua disini bukan usia ya Kan sudah sangat jelas Masih muda Berarti usia dia masih muda Dipanggil orang tua Dia dipanggil orang tua Itu sebenarnya adalah pinitua paranormal Biasanya ya Kalau orang-orang Jawa Kalau datang kepada paranormal Datang kepada pinitua, pinisepuh Kan biasanya Mbak Ki Pak Kiaya Biasanya gitu Itu menandakan dia adalah orang tua Yang dimaksud orang tua Itu adalah orang pintar Pinitua Paranormal Itu yang terdapat di dalam ramalan Jayabaya Dan yang kedua Dalam ayat ini Pasukane porodemit Pasukannya mahluk gaib Dalam ramalan Jayabaya Ada ayat yang mengatakan Ratu Adil Pasukane porodemit Ratu Adil Pasukannya mahluk halus Atau mahluk gaib Ini sudah sangat jelas Bahwasannya Ratu Adil Bukan sosok biasa Karena apa Dia memiliki pasukan mahluk gaib Dimana Yang namanya pasukan Itu pasti dipimpin Oleh seorang raja Tentu di alam gaib sana Ratu Adil adalah Seorang raja Atau seorang ratu Di alam gaib Dan Ratu Adil Tentunya memiliki titel Yang tinggi di alam gaib Dari dua ayat ini Sudah sangat menjelaskan Mengenai klarifikasi diri Sang Ratu Adil Dan sangat jelas Di dalam dua ayat ini tadi Menyatakan Bahwasannya Ratu Adil Adalah Paranormal Dan bila mana Dibandingkan Dengan paranormal Paranormal yang lainnya Tentunya Ratu Adil Di atas Paranormal lainnya Hal ini Juga dinyatakan oleh Jaya Bayar Di dalam ramalannya Yang bunyinya Sakti Mandera Guna Tanpa Aji-Aji Sugih Tanpa Bondo Meluruk Tanpa Bondo Yang artinya Sakti Mandera Guna Tanpa Aji-Aji Tanpa Ajian Tanpa Jimet Tanpa Ilmu Sakti Mandera Guna Tanpa Ilmu Tanpa Ajian Sugih Tanpa Bondo Kaya Tanpa Kekayaan Kaya Tanpa Harta Ngeluruk Tanpa Bolo Berjuang Sendirian Ini sudah sangat jelas Menyatakan bahwasannya Ratu Adil itu Sakti Mandera Guna Tanpa Ilmu Tanpa Ilmu Tanpa Ajian Sedangkan Paranormal Paranormal lainnya Mayoritas Mereka Menggunakan Ilmu Mereka Menggunakan Ajian-Ajian Ataupun Ilmu-Ilmu Contohnya Narik Pusaka Menarik Pusaka Saja Pakai Ilmu Ilmu Untuk Narik Pusaka Lalu Untuk Membuka Tabir Gaib Itu Wajah Pakai Ilmu Lalu Untuk Kayak Yang Lainnya Itu Juga Ada Ilmunya Ada Ajiannya Entah Jala Sutra Entah Raja Bumi Entah Raja Kalacakra Dan Lain-lain Tentunya Ratu Adil Berada Di Atas Paranormal Lainnya Dan Ini Juga Dinyatakan Oleh Jayabaya Di Dalam Ramalanya Dimana Ratu Adil Ini Sakti Mandera Guna Tanpa Ilmu Tanpa Ajian Apapun Yang Diucapkan Oleh Ratu Adil Terjadi Bila Mana Kekuatan Ratu Adil Kesaktian Ratu Adil Sudah Sempurna Menyatu Dengan Dia Tapi Untuk Di Zaman Ini Sudah Sangat Jelas Juga Diramalkan Di Dalam Ramalan Jayabaya Bahwasanya Ratu Adil Masih Menjadi Manusia Biasa Sangat Jelas Di Dalam Ramalan Jangka Jayabaya Karena Ratu Adil Akan Memimpin Nusantara Di Zaman Baru Dimana Zaman Baru Itu Akan Tercipta Dan Dan Akan Hadir Di Muka Bumi Ini Bila Mana Dunia Kegelapan Ini Bumi Saat Ini Hancur Generasi Manusia Di Zaman Ini Musnah Maka Maka Tuhan Maka Tuhan Akan Ramalan Jaya Baya Bahwasanya Tahun 2024 2025 Di Antara Tahun Itu Akan Terjadi Bencana Maha Besar Di Nusantara Dan Paranormal Paranormal Semuanya Berpedoman Berharap Kepada Ratu Adil Hanya Pertolongan Ratu Adil Yang Bisa Menyelamatkan Semua Paranormal Yang Mau Datang Kepadanya Tanpa Pertolongan Ratu Adil Mereka Semua Juga Akan Ikut Mati Terkena Bencana Itu Jadi Mereka Semua Akan Mendapatkan Pertolongan Dari Ratu Adil Untuk Membawa Mereka Semua Muksa Di Alam Ga Itu